Sampai viral di media sosial, kasus pemukulan empat remaja akhirnya ditangani unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polresta Palangkaraya. Peristiwa pemukulan terjadi di sebuah warung di Jalan Temanggung, Tilung, Kelurahan Menteng. Pelaku utama yang memakai baju warna kuning datang bersama tiga temannya. Pelaku utama langsung memukul empat korban yang duduk di lantai dan teman pelaku juga ikut menyerang korban. Ironisnya saat dilerai pelaku terus menyerang korban, bahkan melempar korban dengan tempat sampah yang terbuat dari Seng. Saat ditemui di Polresta Palangkaraya, Rian salah satu orang tua korban mengatakan ia mendampingi anaknya untuk dimintai keterangan. Ia menduga anaknya menjadi korban salah sasaran karena sebelumnya tidak pernah bermasalah dengan orang lain. Pak, kalau umur anak bapak berapa, Pak? Kita 15 tahun. 15 tahun, Pak ya. Di sekolah, Pak ya? Sekitar umur, Pak. Pak, motif pelaku melakukan pemukulan nggak, Pak? Sekitar orang tahu itu. Masih belum tahu, Pak. Pemasannya nggak tahu, Pak? Pak tahu. Pak, ada yang bilang salah sasaran, Pak ya? Betul, Pak ya? Bisa, mungkin. Duganya seperti itu. Pak, Bapak sekarang mendampingi anak bapak, anak bapak diberi kesan juga? Untuk saksian. Oh, jadi saksi. Kalau pelakunya, Pak? Sudah ditangkap, Pak ya? Sudah ditangkap. Sementara itu, Kapolresta maupun Kasat Reskrim, Polresta Palangkaraya belum bisa dikonfirmasi terkait kasus tersebut. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Abimanyu Wahyu Aprianto melaporkan.